Intro Salam sejahtera rakyat Malaysia Berita hari ini Keadaan ekonomi terburuk negara telah berakhir Georgetown Keadaan ekonomi negara yang terjejas teruk Akibat pandemi COVID-19 Dilihat akan berakhir setelah Malaysia mencatatkan pertumbuhan ekonomi Keseluruhan 3,1% Bagi tahun lalu Selain pelaburan langsung asing sebanyak RM50 bilion lebih tinggi Daripada tahun sebelumnya Menteri Keuangan Senater Tengku Datu Siri Zafrul Tengku Abdul Aziz Berkata, Bank Negara Malaysia Mengumumkan pertumbuhan ekonomi keseluruhan Sebanyak 3,1% Bagi tahun 2021 Sejajar dengan sasaran yang ditetapkan Antara 3 dan 4 peratus Ia menunjukkan ekonomi kita meningkat Selain menunjukkan bahwa Ia adalah tahun pemulihan bagi kita Kita melihat keyakinan pelabur terhadap negara Apabila berjaya mencatatkan RM50 bilion Dalam FDI bagi tahun lalu Jauh lebih tinggi berbanding tahun-tahun sebelumnya Momentum ini dijangka berturusan Dan kita menjangkakan ekonomi negara Akan terus berkembang antara 5,5 dan 6,5 peratus Bagi tahun ini Katanya pada sidang akbar Selepas melancarkan pusat transformasi bandar Di komtar disini pada Jumat Turut hadir Ketua Menteri Chow Konyew dan beberapa Pemimpin negeri lain Mengulas mengenai sama ada keadaan ekonomi Terbeluk negara telah berakhir Dengan pertumbuhan ekonomi Yang meningkat dan momentum FDI Beliau berkata Perkara itu dilihat optimis Kerana sentimen pelabur Yang menunjukkan ke arah prospek positif Kita agak optimis Kerana sentimen pelabur Serta import dan export Menghala ke arah prospek positif Satu-satunya halangan adalah Omikron Tetapi varian COVID-19 ini Tidak berbahaya Seperti varian Delta sebelum ini katanya Mengenai unjuran pertumbuhan ekonomi terkini Beliau berkata Sekiranya terdapat sebarang perubahan Ia akan diumumkan bulan hadapan Sementara itu mengulas mengenai Budget teman yang akan dibentangkan oleh kerajaan tahun ini Tengku Zafrul berkata Ia akan dibentangkan apabila Parlimen bersidang nanti Kita belum tahu lagi size budget Namun Apabila Parlimen bersidang Barulah kita akan bentangkan Fokus kita adalah untuk memastikan Ekonomi pulih dan membantu golongan Yang terkesan seperti mangsa banjir dan peniaga Mengumumkan bantuan tambahan kepada mereka yang terjes banjir Baru-barunya serta petani dan usahawan mikro, kecil dan sederhana katanya Sekian berita hari ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih